Jadi ya sebenernya kemarin itu memang agak takut-takut gak pake masker gitu loh, jadi emang gak on-air, gak off-air. Tapi memang juga karena tugas di kantor juga banyak gitu kan, ke lapangan dan lain-lain. Jadi ya itu main sosmed aja gitu, dan di sosmed itu kan kita ada filter ya, kayak di TikTok, di Instagram. Di Instagram aku selalu kalau postingnya kita semuanya maunya perfect gitu, yang dikecilin ini, diapain, diapain. Jadi selama duatan boro-boro mau operasi ya gitu, bukan masker aja aku gak berani. Selama kemarin itu gitu, jadi ya pas netizen bilang, oh ini ya katanya oplas gitu, padahal itu filter, apa itu namanya kayak gitu, edit. Oke, oplas dong? Operasi plastik. Operasi plastik, maksud bapak gak tau? Kamu gak ada waktu, ini nepos ada waktu mau nge-villun. Bener, bener, gue punya barang. Eh libur lebaran ini gue mau, libur lebaran ini gue mau operasi kepala. Enggak lah kita gak disini gak ada yang operasi plastik, kalau kita operasi lilin sama operasi ketupat kalau kita berapa aja. Tapi kamu ada yang sempat kepikiran buat operasi plastik gak sih? Sebenernya aku tuh karena ada masalah di Rahang gitu, makanya aku bilang si netizen tuh hebat ya gitu. Maksudnya bisa menerawang, karena sebenernya aku pengen ada pembetulan di sini gitu. Biar apa? Biar apa? Karena sakit, selalu sakit dan gede sebelah kan gitu loh. Sakit akan bolo-bolo kali ya? Sakit bolo-bolo. Salah ngawat dulu, kawat gigi. Kekecepetan. Apa hubungannya ngawat sama tulang rahang? Ya gak tau ya, pokoknya intinya di sini jadi bengkak, giginya jadi berantakan. Enggak, maksudnya apa hubungannya? Saya gak suka deh kayak gini. Kok, kok kayaknya paham banget ya? Ini kita lihat transformasi Tina Tune dari masa ke masa. Itu tengah bukan foto gue. Eh sebentar, eh yang tengah bukan dia, hei. Yang tengah bukan Tina Tune. Ini pasti kerjaan kunju sih. Oh jadi yang tengah ini siapa? Yang tadi tuh yang pake baju pink itu yang masih kecil banget, itu tuh yang lucu banget tuh yang nyanyi bolo-bolo. Iya bolo-bolo. Tapi kalo ngeliat berubah. Oh, ini dia. Waktu Tina pake baju itu, itu waktu jaman penyanyi-penyanyi Veropena, Mbak Inul, Kak Dewi apa? Mbak Inul yang ngebor, Tina yang ngebor ininya muter ke belakang gitu. Ada lama-lama tuh ya. Lo leher gue udah sakit guys. Lo kan Nasir juga kan? Bolo itu yang ini ya, lagu dia. Juga kaget. Kaget duduk. Kirain kemasukan security. Kaget dia dulu. Kaget? Engga. Juga dibuang seorang. Lagu yang ini ya. Bolo-bolo bapak-bapak betul ya. Ibu, ibu. 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 Tapi kamu ah, kalo netizen, netizen yang bilang, iyo kenapa sekarang jadi semakin mirip seperti Barbie Kumala Sari, tanggapan kamu seperti apa? Naik.